Satu lagi yang khas dari pecel titik ala Desa Kemirin ini, yaitu bumbu dengan campuran kelapa mudanya. Untuk urusan makanan, Desa Kemirin juga mempunyai suatu makanan khas yang unik. Dan tidak dijual di restoran manapun karena hanya ada pada acara-acara tertentu seperti hari ini. Halo Ibu. Halo. Aduh ini tuh yang namanya, apa pecel piti ya, pecel piti atau pecel ayam. Saya baru tahu cara masaknya seperti ini. Cita rasa daging ayam yang khas memang didapat dari cara memasak seperti ini. Hawa panas akan membuat daging ayam matang sempurna tanpa membuat kulit ayam hangus. Ayamnya harus ayam tertentu enggak? Atau harus ayam yang seperti apa? Ayamnya yang muda tapi pakai ayam kampung. Kalau enggak pakai ayam kampung dan enggak muda? Rasanya beda enggak kalau pakai apa itu ayam potong, sudah merasakan kayak. Kalau ternyata enggak enak? Iya. Ini enggak apa lama? Kayaknya lama nih kalau cara masak kayak gini. Kurang lebih sepuluh jam ya, Bu? Dua jam? Iya. Yaudah monggo, Bu. Silahkan. Saya nunggu di luar aja, sehingga saya enggak tahan selain panas. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Yuk. Satu lagi yang khas dari pecel titik ala desa kemirin ini, yaitu bumbu dengan campuran kelapa mudanya. Bumbu-bumbu pilihan ini nantinya akan dicampur bersama ayam kampung yang sudah dipanggang. Setelah dua jam, Ibu masih di sini. Hebat, tangan panas. Tapi yang lebih penting ini nih, ayamnya sudah matang. Sebentar lagi, akan disantap ya, Bu. Pecel titik yang akan dibawa untuk selamatan harus dalam keadaan utuh. Dagingnya tidak boleh dicicipi. Karena itu, biasanya ayam yang sudah dipanggang dipisahkan terlebih dulu dari bumbunya. Sekarang pecel titik dan nasi harus segera disusun karena akan dibawa untuk selamatan kemakan mulut chili. Makam mulut chili sendiri adalah makam keramat di desa kemirin. Wuyut chili dipercaya sebagai leluhur suku using, penduduk asli desa kemirin. Pecel titik adalah sesaji utama yang biasa dibawa ke makam ini. Sebelumnya, juru kunci akan mendoakan sesaji yang dibawa. Setelah itu, barulah pecel titik dibagi-bagikan kepada pengunjung yang ikut dalam selamatan. Dan beginilah cara pecel titik dihidangkan. Yang disisakan sebagai sesaji adalah bagian kaki dan kepala. Sementara bagian yang lain boleh dimakan. Ayam panggang disuris-surir. Setelah itu, barulah dicampur dengan bumbu dan kelapa muda. Lalu, dihidangkan di atas daun pisang. Terima kasih telah menonton!